Saya maunya gimana? Kan pulang! Abang ini juga jangan emosi dulu Bang Abang juga harus tenang dulu Bang Abang sabar Abang 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 Nah Pokoknya saya enggak bayang dulu Gue cuma ngomong sama Abang Abang mengenang dulu abang tarik napa dulu ya Andalah ya Namp tasks pelan, pelan Ini apaan?" Abang-esanya media abang Abang emosi ini jadi istighfar Astag'ullaladzi Nih wah Nih gua gak kenal Tuhan, weh Istighfar Astag'ullaladzi Astag'uber Ya Allah kita gak ada bapaknya bang Gak percaya gue Kita tidak kalah dunia istighfar ya Ya gak ada tuh Allah makanya Tuhan Iya bener Gue tau Islam Sekarang apa yang jalan emosi itu Ya mau lu apa sih? Kita dateng ke sini Oh lu depan-depannya ngapain Eh aku komen berubahnya kalo gak Ntar kalo gue udah mati Dia gak pernah bayang Dulu gue mau tau Bukan ke bawah Semuanya tuh duit Iya ya saya salah Tunggu begini lu baru lu Saya mau nyanyi lu Gua dateng gua nanya duit Duit Gua dateng gua nanya duit Duit Gua dateng gua mau nyanyi duit Bagas tak mau nanya abang Gak apa-apa Udah begini deh Kalau lu mau tau apa apa Eh Lalu dulu nih sebenernya Topat dulu nih Lu ajak Tuhan anak Gemuk suara Bajanglah gaji Iya ya Iya ya Abang 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 tarik abang Abang bener-bener Bikiran abang Jangan ingat itu Coba abang berbikiran busitin dulu Iya bang Gua sadar bang Sadar gua bang Tapi lu berbuat baiknya Mana anak lu ya Insya Allah ya Apa orang tua lu Kami mertua lu Kami mertua lu Kami mertua lu Kami mertua lu Buat hari ini Sama-sama kita belajar ya bang Ya 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 Biar lebih dibutkan lagi hati Iya 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 bang Kalau bisa ngaji lu Nah sekarang makanya Kita mau ajak abang Ke pondok hijrah Sama-sama kita belajar Udah makan jenggol nih Nggak apa-apa bang Udah tenang aja Kok usah khawatir ya Udah makan jenggol Bukan abang terseradah Pokoknya abang ikut saya Kita pondok hijrah Kita belajar sama-sama Kita belajar corot lagi Di sana yang bener Ngajinya yang bener Semuanya kita belajar sama-sama Ustaz tanggal Ya udah udah warga Baru bubar lah bubar Ngapain sih gue ditontonin lah Cepet-cepet-cepet lah Cepet-cepet lah Biar malu gue aja lu Oke Langsung aja kita berangkat aja Kalau gitu deh Iya ya kita berangkat aja Ayo Kita udah mau sampe Tempatnya Pusat Ahmad kan nih Pai Depan berhenti aja Pai Oke Kita udah hampir sampe di tempatnya Ustaz Ahmad kan Ya Mungkin ini informasi juga buat Mbak Sera Sekali lagi saya mau tanya sama Mbak Sera Mbak Sera ikhlas kan Suaminya kita ajak kesini Buat sama-sama belajar Biar kita bisa jadi orang yang lebih baik nih Gimana Mbak Sera? Ikhlas ya? Ikhlas ya? Ikhlas ya? Ikhlas Udah punya anak-anak dan kebaikan suami saya juga Alhamdulillah Bismillah Mbak ya Didoain aja sama anak-anak Mbak ya Dan mohon maaf banget ya Berarti Mbak Sera coba bisa ngantar sampai disini aja Kalau gitu nanti saya sama Bang Hedy Langsung ketemu Pak Ustaz Berarti Mbak Sera diantar sama tim kita Untuk pulang ke rumah Iya Mbak Sera ya? Titip Masih ya Bang ya? Insya Allah ya Doain ya Mbak ya Mudah-mudahan Bang ini juga nih Orang yang keras banget nih Mudah-mudahan nanti jadi lembut ini Bang ya Ya Mbak Sera ya Selamat tinggal ya Assalamualaikum Iya Selamat tinggal ya Gini Bang ini mau kemana Bang? Ini tempat gelap banget sih Bang Bang ini Bang Bang Emang mau ke tempat yang Ustaz Ahmad kan Amat sini doang Bang Gue paling takut Bang Amat kuburan Bang Gini gini Bang Gini Bang Kalau abang takut abang kuburan gini aja deh Abang mata kita di grup aja ya Bang Tutup-tutup Bang Tusun abang kita tidak melihat kuburan Udah mana lawan jalan tusun Tegitnya blos Kan saya kasih tau nih kita temen-temen banyak Di kameramen sekolah macam Tegitnya semua Udah tutup aja mana Ada tutupan temen-temen Tadi ada yang buat tutupan gak? Tidak ada Tidak ada tutupan Tidak ada Tidak ada tutupan Tidak ada tutupan Ya Tidak ada tutupan 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 Iya, nama teman-teman saya di sini juga. Mame orangnya kakak ade, Bang. Iya. Karena abang ditutup matanya. Udah, abang percayanya ditutup sebentar di sini. Iya, iya, iya. Ntar saya balik lagi. Bang! Bang! Ya, Ustadz, Bang! Lu di mana, Bang? Melombong banget sih, Bang! Ini yang lagi panggil Ustadz! Bang! Panggilin Ustadz, Bang! Tolong Bang! Ini saya lagi panggil nih! Bang! 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 Aku buka dulu, aku buka dulu. Bang! Ustadz, ini kamu kita yang berikut ini. Namanya Bang Edi Bolong. Bang, ini gelak banget. Tatuanya banyak tapi takut mau keburan. Tuh, iya tuh. Bang, sini Bang! Bang! Bang, dibawa Bang! 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 Bang, saya dibawa Bang! Bang, dibawa Bang! Bang, dibawa Bang! Hei! Bang! Bang! Sini, atur pelan-pelan aja Bang! Pelan-pelan aja Bang! Pelan-pelan Bang! Hahaha! Bukan! Sini, tunggu bang! Bukan! Eh, saya bukan ngebongongin asemulah. Bang, bangun lu, bangun lu! Bangun lu, bangun lu! Siap ini? Bang, sorry bang! Sini bang! Malum, bangunin gue tetap-tetap! Assalamualaikum! Waalaikumsalam, bang! Kenapa Abang nggak larian? Ini nih Abang bawa kita nih, diganggul di hutan itu. Takut sama kuburan Abang. Tau kuburan apaan itu Bang? Itu kuburan semua. Masa lu Bang. Lu bawa gue, gue takut lu bawa kemari Bang. Bukan yang saya bawa kemari. Lagian Abang galak banget sih, takut banget sama kuburan. Katanya nunggu rumah Ustadz. Iya ini lagi ke rumah Ustadz, ketemu Ustadz. Lihat tangan saya dipegang, kenceng banget. Saking ntarik-tarik Ustadz. Masya Allah. Udah bang, buru-buru bawa dia. Iya udah, tenang. Lu nih, kita jalan. Jangan-jangan lu dari sini. Tangan lu bisa dilepas nih. Aduh. Bentar lu, bentar lu. Tangan lu. Udah dia nggak dilepas nih. Kapok-kapok di balik. Tangan saya di jepit. Masya Allah. Badan gede sama kuburan takut. Aduh. Nah, nah ini. Nah, ini. Nah, tenang. Tarik nafas lu Bang. Tarik nafas lu Bang. Bang, yang namanya kuburan itu adalah rumah masa depan kita Bang. Bang, iya Bang. Ya tapi kalau mati secara gitu kok ngawar. Ya bukan begitu juga. Sebenarnya mati berkelahi lah. Bang, kita sama-sama bakalan mati Bang. Cuman kita nggak tahu kapan kita mati. Yang kuduk kita siapin bekal kita sebelum ajal datang Bang. Soalnya anda tadinya nggak percaya sama Tuhan Bang. Terima kasih. Ini dia nih Pak Ustadz. Ini namanya Bang Edi Hulong. Ini orangnya temperamental banget. Masya Allah tadi. Saya sempat ngobrol-ngobrol sama istrinya. Sebelum tadi istri ini atur pulang sama temen-temen tim. Ini pengen banget nih bagininya juga berubah. Jangan temperament lagi. Bisa lebih sabar ya Bang. Ya tidak pesen sama Abang. Ingat ya Bang ya. Abang harus berubah demi anak lain istri ini Bang. Iya Bang. Abang baru begini aja udah ngosak-ngosak gitu. Ini lu jangan bohongin gue Bang. Bukan saya bohongin Bang. Emang harus lewat sini juga gitu loh. Cuman masalah sekarang Abang juga nggak boleh takut sama kuburan. Bukan yang namanya kuburan itu. Kalau gue nampak-nampak kawan tuh Bang. Iya astagfirullah. Sekarang kita obatin Bang. Iya ada ada. Ini bukan masa depan kita juga. Apa jatuh-jatuh nih perhatiin tadi. Iya gelap banget Bang. Utan itu utan banyak. Wah ada suara-suara apa kaya tau Bang. Astagfirullah. Perasaan abang kali ini. Yaudah gini-gini sekarang Ustadz. Gimana nih. Ini tamu kita nih. Bang Edi. Apa kita ganti baju aja ya Bang. Biar ganti baju aja ya Bang. Ini kotor pada dekil semua nih. Ada luka-luka biar dikasih obat dulu deh. Coba lihat. Coba lihat. Coba lihat. Coba lihat.